Tergerus aliran Sungai Widas, sederetan rumah di Desa Kedungdowo, Nganjuk terancam longsor. Warga berharap pihak terkait cepat tanggapi masalah ini. Sejumlah pemilik rumah di tepi Sungai Widas, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kota Nganjuk, Waswas, lantaran tempat tinggalnya terancam longsor. Ada sekitar enam rumah dengan tujuh kepala keluarga yang terancam longsor tersebut. Hal tersebut mereka rasakan sejak dua tahun terakhir, arus Sungai Widas mengerus tanah belakang rumah. Bahkan ada salah satu fondasi rumah yang menggantung akibat tanah di bawahnya mengalami abrasi. Kecemasan semakin bertambah sejak seminggu terakhir saat belakang rumah Isma di longsor, sepanjang kurang lebih 12 meter dengan kedalaman longsor sekitar 5 meter. Warga setempat bergotong royong membuat penahan dari potongan bambu dan karung berisi tanah untuk mengantisipasi longsor susulan. Ternologisnya bagaimana sampai bisa longsor di belakang rumah ini? Dulu nya retak sedikit, terus tau-taunya kebawah, 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 terus langsung ambrol. Berapa hari longsornya ini? Sudah berapa hari? Sekitar lima hari, empat hari. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sebenarnya terasa terlebih hujan dua hari. Dari berapa meter dari kali? Lima meter. Lima meter, sampai sekarang sudah? Sekarang sudah sepuluh meter lebih. Sudah dekat mulai dekati rumah saya ini. Terus berapa rumah Pak yang terancam hal yang sama seperti ini Pak? Lima rumah. Lima rumah ya? Lima rumah. Terus harapannya gimana Pak? Gimana lagi ya kalau bisa ya segera ditangani oleh, perbagi oleh negara. Supaya diajukan cepat. Soalnya keadaan ini dah darurat, parah. Sejauh ini apakah jenengkan sudah lapor ke BADSA atau gimana? Sudah, tapi belum ada tanggapan. Sementara itu, pihak pemerintah desa Kedungdowo sudah berusaha mengajukan permohonan penanganan masalah ini ke pihak terkait sejak beberapa tahun lalu. Namun belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Itu mulai dari tahun 2019 sebenarnya sudah diajukan ke pemerintah daerah, kepada Bupati dan BPD Kabupaten Nganjuk untuk meneruskan ke, itu kan kewenangan Balai Besar, berantas itu. Kita diajarkan proposal dan sampai sekarang itu belum ada realisasinya. Cuma disurpa-surpa, foto-foto gitu aja. Akhirnya membengkak sampai, ya, yang timur itu hampir habis tangkisnya itu. Sejauh ini penanganan dari pihak desa seperti apa, Pak? Ya, cuma melakukan kerja bakti warga aja, semampunya gitu, Pak. Sementara itu beberapa kepala keluarga seperti Ismadi, Dakun, dan Suparmin mengaku pasrah dengan keadaan ini. Namun mereka tetap berharap pihak berwenang bertindak secepat mungkin menangani masalah ini. Dari Nganjuk, John Ageseiber, melaporkan. Terima kasih telah menonton!